selamat menikmati Ustazah akan menyajikan cara-cara kalian beserta soalnya untuk BTS semester ini untuk yang nomor 1 disini Ustazah sudah menyiapkan kotak ini berisi huruf adjet ya nah disitu nanti tugas kalian adalah mencari 10 anggota tubuh lalu kalian lingkari, dilingkari kemudian ditulis ulang lalu diartikan jadi pertama kalian mencari dulu terus kalau sudah ketemu dilingkari setelah dilingkari ditulis ulang 10 kata itu tadi lalu diartikan seperti itu ya, misalkan disini nanti kalian menemukan hand, nah ditulis berarti disana ditulis hand ditulis di belakang soal saja ya, hand, artinya apa hand? tangan, seperti itu ini untuk nomor 1 kemudian untuk nomor 2 tulislah menggunakan kata penunjuk pada soal nomor 2 lalu berikan alasanmu mengapa menggunakan kata penunjuk itu nah disini ada 2 soal ya nak ya disini ada 2 soal yang Ustazah sajikan disitu nanti kalian harus memilih menggunakan kata penunjuk untuk kemarin sudah Ustazah jelaskan ada patah penunjuk this is, this are, that is, ataupun dos are nah seperti itu terus kalian kasih alasannya misalkan kalian menulis this is, nah itu alasannya kenapa kalian menggunakan this is itu seperti itu ya, untuk nomor 2 sekarang untuk pertanyaan nomor 3 nah disini kan Ustazah tidak menyebutkan pertanyaannya ya jadi kalian nanti harus konsen kepada videonya Ustazah nah disini Ustazah bacakan dulu jawablah pertanyaan nomor 3 dengan melihat video Ustazah dengan menggunakan jawaban yes atau no question yang sudah Ustazah ajarkan kemarin ya jadi misalkan Ustazah kasih contoh seperti ini Ustazah menunjuk tangan Ustazah ditanya is this hand? maka jawabannya yes it is hand nah seperti itu misalkan kalau jawabannya no gimana Ustazah? Ustazah menunjuk tangan is this no? maka jawabannya no it is not it is hand seperti itu ya nak oke silahkan konsentrasi Ustazah akan mulai soal yang nomor 3 ini nanti kalian akan mendapatkan 4 soal di nomor 3 oke Ustazah mulai ya yang A konsentrasi is this no? is this no? oke yang B are this no? are those no? are those no? are those no? yang C is that chin? is that chin? oke yang D are these I's? are these I's? ada 4 ya seperti itu kemudian untuk nomor 4 kalian sebutkan 5 benda di dalam kamar tidurmu menggunakan there is ataupun there are ya jadi kalian gunakan there is itu bendanya jumlahnya berapa kemarin sudah sudah dijelaskan there are berarti jumlahnya berapa kemarin juga sudah sudah dijelaskan kemudian yang terakhir nomor 5 yaitu kalian menginggriskan ya merubah 2 soal yang A dan B itu ke dalam bahasa Inggris yang A kita memiliki 4 bantal di kamar tidur nah itu inggrisnya seperti apa 4 nya tetap di inggriskan ya bukan ditulis 4 angka oke terus yang B dia laki-laki tidak memiliki boneka di kamar tidur nah semua itu di inggriskan ya oke ustadah cukupkan sampai disini semoga petunjuk dari ustadah ini mempermudah kalian dalam mengerjakan PTS bahasa Inggris tetap semangat belajar di rumah dikerjakan dengan hati-hati karena bahasa Inggris salah sedikit akan salah dan kalau bisa diusahakan mandiri ya mandiri karena ini PTS ya terus ada harap kejujuran dari kalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh